Hai bisakah kita merebut mantan yang sudah memiliki pacar dengan sarana mahabbah atau pelet Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin Ya Ya hampir 50% klien dengan masalah mantan yang datang kepada saya dan saya rasa anda juga termasuk memiliki masalah ingin kembali dengan mantan akan tetapi mantan itu sudah memiliki pasangan baru nah yang menjadi pertanyaan di sini itu adalah bisakah sarana pelet atau pengasihan dari saya itu digunakan untuk merebut kembali pasangan anda dari pasangan barunya ya di sini ada jawabannya itu ada dua bisa dan tidak ya dari kedua jawaban ini pun masih saya bagi lagi yakni mantan pacar atau mantan suami atau istri karena beda untuk penjelasannya ya saya akan menjelaskan dulu untuk yang mantan pacar dulu yakni anda yang belum pernah ada ikatan menikah dan anda itu putus di tengah jalan lalu mantan anda itu sudah memiliki pasangan baru bisakah menggunakan sarana pelet untuk merebutnya kembali bah ya untuk jawabannya yang pertama itu adalah bisa anda bisa menggunakan sarana mistika putar giling yang berhodam karena tingkat keberhasilannya itu mencapai 80% namun ada ketentuan atau syarat yang harus anda kerjakan gitu ya ya tentunya yang saya maksud diantaranya itu adalah yang pertama ya ada komunikasi antara anda dengan mantan anda lalu yang kedua itu adalah penyebab putusnya itu bukan kesalahan anda tetapi kesalahan mantan anda lalu yang ketiga itu adalah mantan dengan pasangannya itu belum terjadi hitbah atau tunangan tetapi masih dalam taraf pacaran lalu yang keempat itu adalah jika ada indikasi mantan anda terkena pelet oleh pasangan barunya ini lebih bagus ya karena bisa menambah peluang keberhasilan dari pelet yang anda gunakan nanti dan yang kelima itu adalah hubungan mantan dengan pacar barunya itu harus lebih dari 6 bulan ya kalau belum ada 6 bulan itu bisa mengurangi peluang keberhasilannya nah itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk jawaban yang pertama yakni bisa merebut kembali mantan anda dari pasangan barunya nah lalu bagaimana penjelasan yang tidak bisa ya untuk penjelasannya itu mudah-mudah sekali saudaraku jika kelima syarat yang sudah saya sebutkan tadi tidak terpenuhi ya maka mau menggunakan sarana pelet apapun itu sulit untuk merebut mantan anda dari pasangan barunya karena ini adalah penjelasan bisakah merebut mantan pasangan dari pasangan barunya nah dengan catatan hubungan anda dengan mantan anda itu sebatas pacar nah lalu bagaimana kalau hubungan dengan mantan itu sudah menikah alias mantan istri atau mantan suami bah ya untuk jawabannya juga bisa dan bisa tidak insyaallah nanti akan saya sambung di video di bagian yang kedua nah ikuti saja terus untuk channel ini ya nah semoga bermanfaat untuk anda ya saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk anda semua jika ada yang ingin ditanyakan atau anda ingin berkonsultasi monggo silahkan anda bisa langsung menghubungi saya secara langsung atau menghubungi dengan mas Adi asisten saya untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini dan jangan lupa klik loncengnya juga agar anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Allah ah biar aku biar aku demostrak tidak hungry selamat menikmati